Ya, Pemirsa Isak Tangis Paski Braka pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Kartini Bajawa pasca selesai melaksanakan tugas. Karena mampu menjalankan tugas dengan baik, para anggota Paski Braka mendapatkan pelukan hangat dari orang tua serta keluarga yang turut merasakan ketegangan selama proses pengibaran bendera berlangsung. Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Taman Kartini Bajawa yang dipimpin oleh Bupati Ngada bersama Wakil Bupati dan Forkopimda serta DPR disaksikan juga oleh masyarakat dan peserta upacara lainnya berjalan dengan aman dan lancar karena pengibaran bendera bisa berjalan sesuai harapan tanpa kendala apapun. Pembawa baki bendera merah putih Maria Novendi Gobe menuturkan bahwa awalnya dipenuhi rasa gugup karena takut melakukan kesalahan tetapi berkat keyakinan hati yang kuat dan sudah mendapatkan pelatihan yang baik dari para pelatih maka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Rasaan saya saat membawakan bendera terdekan sekali takut salah jadi pelatih paski braga serma i ketutu tetap semangat dan tetap siap untuk melakukan tugas harusnya tadi bisa menyebarkan bendera dengan baik terima kasih banyak untuk pelatih orang tua yang sudah mendukung kami dan melatih kami dengan baik agar ada sedihnya susahnya juga kami tetap melaksanakan pelatih paski braga serma i ketut suarna bersyukur karena dalam waktu yang sangat singkat semua anggota paski braga dapat menyerap materi pelatihan dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan dan berharap kedepannya calon anggota paski braga dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk seleksi perekrutan anggota paski braga sesuai aturan yang berlaku hanya dikasih 10 hari 10 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 14 langsung keladih masalahnya waktu sehingga itu sekarang materinya lain dari pendaftarannya online kita tidak bisa menentukan posturnya tidak begitu bagus-bagus terus materinya terus sekarang kami persingkat materi PBB semuanya kami lanjut ke materi formasi hanya 2 hari materi PBB langsung formasi dari tanggal 6 sampai tanggal 14 kami langsung formasi untuk mendapatkan yang terbaik pengibaran bendera yang dikawal oleh Kodi 1625 Ngada kali ini memberikan nuansa tersendiri untuk mengajak masyarakat agar menjaga keutuhan NKRI serta selalu mengedepankan semangat kemerdekaan untuk membangun Indonesia tercinta dari Kabupaten Ngadal Leksi Nunu TVRI NTT